Terima kasih Pak Malik dan Bu Afi dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada jeminari kita pagi hari ini. Saya juga maaf karena baru bisa gabung, karena tadi ada meeting di kantor Menteri Perekonomian. Kalau boleh saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Malik dan Bu Afi itu, terutama kaitannya dengan tadi itu, dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh dari YouTube itu, bahwa apakah sekarang ini sudah saatnya melakukan offline dan online. Saya kira memang sekarang, saya kira dengan kita memasuki neonormal secara bertahap ini, program kartu prakerja ini itu harus sudah memikirkan, harus sudah mulai memikirkan adanya bauran dari program ini, baik yang online maupun yang offline. Nah, untuk yang offline ini, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Malik, bahwa ekosistem ini itu harus benar-benar diperbaiki dan diciptakan sendemikian lupa, sehingga bisa mendukung tujuan daripada program kartu prakerja ini. Salah satu yang penting itu adalah masalah keterlibatan dari dunia industri, dan juga dari berbagai program vokasi yang sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga oleh lembaga-lembaga swasta. Nah, bagaimana ini bisa kita diidentifikasi, di-mapping, dan kemudian itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada industri tersebut. Nah, satu itu. Nah, yang kedua juga kita akan tahu bahwa perusahaan-perusahaan swasta yang berskala besar tentunya, itu kan memiliki satu program pelatihan dan lembaga pelatihan, itu yang mungkin jauh lebih handal, lebih baik daripada yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga fokasi swasta di berbagai daerah itu. Nah, mungkin ada suatu mekanisme atau skema juga ya, yang kemudian selain perusahaan, lembaga-lembaga pelatihan yang dimiliki oleh perusahaan itu melaksanakan langsung pelatihan-pelatihannya, itu mereka memberikan juga bantuan atau bimbingan teknis kepada lembaga-lembaga fokasi yang ada di berbagai daerah itu. Asra misalnya. Kan itu selama ini sudah banyak melakukan itu, tapi yang mungkin belum dilakukan itu adalah bagaimana mereka melakukan bimbingan teknis, program kerjasama, dengan lembaga-lembaga fokasi yang banyak itu di daerah. Dalam konteks misalnya bagaimana meningkatkan kompetensinya, sumber daya manusianya, dan seterusnya itu. Nah, kemudian insentifnya itu harus diberikan kepada mereka, perusahaan-perusahaan yang melakukan pelatihan langsung, ataupun yang melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga fokasi itu. Misalnya saja, saya baru dengar di Amerika Serikat, bulan yang lalu kan diperkirakan akan ada tambahan pengangguran itu katanya 8 juta. Tapi yang surprise itu ternyata di bulan Mei ini ada penciptaan lapang kerja sebesar 2,5 juta yang non-labor farming, non-farm labor. Nah, itu kan surprise. Nah, itu kan diklaim sama Trump sebagai sebuah prestasi, tapi yang sebenarnya terjadi itulah ternyata perusahaan-perusahaan itu mendapatkan insentif dari pemerintah, loan, pinjaman yang sangat lunak. Tapi mereka harus meng-hire kembali pegawai-pegawainya untuk bisa mendapatkan pinjaman tersebut. Jadi belum tentu mereka itu kemudian akan bekerja secara permanen, misalnya di bulan-bulan atau di waktu yang akan datang, tapi dengan adanya insentif atau dengan adanya keharusan untuk memanggil kembali pegawainya untuk mendapatkan pinjaman tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut memanggil kembali pegawai-pegawainya, kemudian makanya seolah-olah tercipta lapangan kerja sebesar 2,5 juta itu. Dengan demikian perusahaan itu mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Nah, dalam konteks itu misalnya seperti itu yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan transisi ini antara dari yang program kartu prakerja di Indonesia ini yang di masa pandemi ini. Jadi perusahaan-perusahaan kan sekarang ini sedang kesulitan, misalnya kan likuiditas, macam-macam. Nah, pemerintah itu bisa memberikan pinjaman, lunak, misalnya, atau bantuan finansial, tapi kemudian si perusahaan-perusahaan itu misalnya diharuskan, terutama bagi yang memiliki lembaga pelatihan, itu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga fokasi lain, yang kecil, yang banyak, berbagai daerah itu. Sehingga mereka bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi, saya kira ini akan bisa memberikan manfaat jangka menengah panjang terhadap program kartu prakerja itu sendiri, terutama dari sisi suplainya. Dari sisi bagaimana lembaga-lembaga fokasi itu bisa memberikan keterampilan kepada para pesertanya, ada pesertanya, baik itu yang mengganggu atau yang terkena PHK atau yang dirumahkan. Jadi, saya kira memang ke depan itu harus dibuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu penyempurnaan, perbaikan, ekosistem di dalam program kartu prakerja itu, sehingga bisa memberikan dampak yang bersifatnya itu adalah jangka menengah panjang kepada para pesertanya itu sendiri. Jadi, mungkin dua hal itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hidayat. Jadi, saya kira sekarang memang waktunya untuk melakukan persiapan offline dan online dalam program tanah kekerjaan ini. Kemudian, yang kedua adalah kita harus memberikan semacam atau menciptakan skema di mana perusahaan-perusahaan bersekala besar yang memiliki lembaga pelatihan itu itu memberikan bimbingan teknis, bantuan kepada lembaga-lembaga fokasi selain tentunya mereka sendiri melakukan pelatihan yang langsung. Untuk itu, harus ada insentif bagi mereka. Saya kira itu mungkin sekedar ide yang disusah saya sampaikan pada kesempatan. Terima kasih. Ya, saya kira kan ke depan masalah ketenaga kerjaan kita atau dunia ketenaga kerjaan kita kan berubah. Tergantung bagaimana COVID ini ada di sekitar kita. Semakin lama mungkin akan terjadi satu perubahan yang semakin fundamental. Oleh karena itu, kita memang harus mempersiapkan mengantisipasi ini dampaknya terhadap dunia ketenaga kerja. Salah satu yang mungkin kita akan melihat ke depan itu adalah adanya satu perubahan dalam aktivitas ekonomi yang lebih otomatisasi, yang lebih digitalisasi, yang itu mungkin memerlukan tenaga kerja yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Itu satu. Yang kedua juga adalah sektor-sektor yang sekarang ini terdampak oleh COVID-19 ini, ada beberapa yang mungkin akan lama kembalinya itu. Pemulihannya itu akan lebih lama, yang akan lebih berliku. Sehingga dalam jangka pendek ini kita akan melihat bahwa akan ada satu tingkat pengangguran yang lebih besar daripada yang sekarang kita miliki ini. Karena orang-orang yang sekarang ini terkena PHK, yang dirumahkan ketika terjadi recovery, itu mungkin tidak akan kembali lagi. Nah, oleh karena itu saya melihat dari dua sisi ini memang adanya satu peranan pemerintah bagaimana para pekerja yang dikena PHK, yang dirumahkan, ataupun para pekerja baru, ataupun yang selama ini mengganggu, itu perlu dikembangkan kompetensinya, perlu disesuaikan kemampuannya, skill-nya itu dengan suatu keadaan yang baru itu, yang new normal itu. Nah, mungkin di sini salah satu kita melihat pentingnya program kartu perakeb. Pemerintah ini bisa digunakan sebagai instrumen untuk bisa setidaknya mengurangi. Halo Pak. Program kartu perakeb itu harus sesuai dengan kebutuhan industri dan tuntutan daripada ekonomi baru itu sendiri. Nah, inilah mungkin ke depan kita selain program-program online yang selama ini berjalan, harus dipersiapkan program-program offline yang lebih mungkin bisa memberikan pengetahuan dan potensi yang lebih nyata. Tapi kita juga harus sadari bahwa dalam masa COVID-19 ini, kartu pekerja ini kan semi-bantuan sosial. Sekarang ini ketika memasuki new normal, mungkin aspek pengembangan keterampilannya, skill-nya itu yang lebih utama dibandingkan dengan bantuan sosialnya itu. Tapi mungkin sekarang ini harus berjalan bersama-sama, karena ini merupakan satu skema bantuan sosial yang memang diperlukan sekarang ini. Saya kira itu mungkin ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.